oke untuk file 1 kira-kira ciri-ciri jodoh kamu yang akan datang itu seperti apa ya oke aku tarahkan bukakan petunjuknya dari semesta by feeling aja ya teman-teman biar kalian penasaran kita bukan nanti oke terus ini berhubungan dengan bentuk fisik ya kalau ini bisa tentang rambut tentang badan atau warna kulit oke selesai kita mau tunjukkan oh ya kulitnya kekuning-kuningan gitu ya teman-teman atau mungkin dia ada keturunan dari orang tua atau kakek nenek yang berkulit kekuningan oh si unyak arbau wow sangat menarik apalagi semesta ini kenapa pengen jatuh sendiri abnormal oke abnormal disini bisa dia itu seseorang yang bukan seperti orang kebanyakan mungkin dia punya keistimewaan gitu ya teman-teman ya bisa juga disini intinya suatu keadaan yang tidak umum gitu ya mungkin dia keadaan keluarganya mungkin yang berbeda seperti kebanyakan orang atau keadaan fisik atau bisa juga mempunyai kemampuan yang berbeda atau lebih dia punya kelebihan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang gitu ya oke semesta apa lagi oke rambut panjang kalau ini bisa cewek ya kalau cewek ada nggak sih oke oke tentang warna apakah ada wow mau shuffle dari yang ini ya oke kita cari petunjuk lagi ya dari yang lain oke mungkin ada hubungan dengan kata ini ketika kalian bertemu center atau mungkin dia berasal dari daerah atau tempat yang dia berhubungan dengan kata center ya atau tengah ya teman-teman tapi ini lebih ke kaya center sih bisa contohnya center atau central bisa ya misalnya central java central asia ya bisa juga kalau long distance relationship apapun bisa ya yang berhubungan dengan kata center oke oke guys terlalu banyak aku kembalikan apa ciri-ciri pasangan ada angka delapan merah sesuatu yang berhubungan dengan warna merah bisa bajunya atau warna rambut mungkin ya ini bisa laki bisa perempuan ya teman-teman dan ada delapan disini bisa juga tanggal lahir atau kalian bertemunya tanggal delapan mungkin bisa juga ketika kalian di seperti tempat umum atau customer service kalian dapat nomor delapan atau dia atau jam delapan whatever apapun ya yang berhubungan dengan angka delapan atau bisa juga guys ini kan bulan delapan kan ya pas banget nih mungkin bisa juga sebentar lagi bisa juga delapan jam lagi atau delapan minggu lagi atau bulan ini ya paling akhir akhir Agustus ya ini putih putih sepertinya orangnya tulus ya bisa juga ini agak kurus juga orangnya kalau dihubungkan dengan yang abnormal disini ada putih bisa berarti dia itu orang yang alim jadi spiritualitasnya tinggi atau apa ya sedikit agamis mungkin ya orangnya gak banyak petakilan kayaknya orangnya sedikit bukan dibilang pendiem itu gak pendiem juga maksudnya lebih ke cool jadi kalem orangnya ini gak banyak kira jadi anggun gitu ya teman-teman semesta pesan apa lagi oke 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 guys ini bisa tanggal lahir salah satu dari kalian entah oktober atau februari atau kemungkinan kalian bertemu bulan 8 pendekatan ya mungkin kalian sudah kenal mungkin kalau dari jarak jauh atau belum pernah bertemu mungkin kemungkinan bulan ini kalian bertemu pendekatan mungkin tunangan dulu ya sampai akhirnya oktober oktober kemungkinan bisa traveling bareng-bareng gitu ya dan nanti kalian kemungkinan akan menikah di bulan februari bisa jadi oh apalagi semesta pertunjuk untuk teman-teman yang memilih file 1 ciri-ciri dari orang yang akan menjadi pasangannya oke oke ini 9 apa 6 angka 8 dan 6 kalau 8 itu bisa sesuatu yang langgem ya kalau 6 kalau 6 itu dia bisa kemungkinan ini pilihan yang pasti udah pas jadi kayak dia udah bener-bener mapan dia memilih kamu udah gak ragu lagi gitu jingga ada apa dengan jingga hijau mungkin warna favoritnya hijau jingga atau sesuatu yang berhubungan dengan warna jingga dan hijau ya teman-teman mungkin kaosnya waktu kalian ketemu atau apa ya mungkin di tempat kalian bertemu itu familiar kalian gak asing dengan kedua warna ini mungkin seperti itu ya dari barat hari lahirnya itu Kliwon oke Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat atau Sabtu atau Minggu bisa ya kalau Kliwon bisa apa aja ya namanya juga permainannya teman-teman kalau gak resonate kan gak apa-apa kalau nanti resonate beberapa waktu lagi kalau misalkan ada yang cocok kalian komen di bawah ya ya lanjut lagi oh X X bisa X ini bisa dari orang masa lalu ya bisa atau namanya ada yang abjet atau hurufnya ada kata X-nya kali ya K K dan F Federica Federline mungkin Fina Fine kalau aku kalau aku melihat kalau aku melihat sih ya kalau X ini bisa oh wait Alexander Saverius ya mungkin kenapa jadi nafas ini ya nafasnya besar banget lanjut oke tunjuk apa lagi semesta kenapa dia jatuh lagi ini 6 aku bingung antara 6 9 ini kayaknya 6 kok 6 6 apakah masih ada yang berhubungan dengan seseorang yang usianya lebih tua disini ini 6 bukan 9 kayaknya nih oke 66 apa ya maksudnya oke misalkan ini 9 bisa juga nih ya kalau gak dia tahun 6 9 aku balik nih dia tahunnya 96 sorry guys 96 jadi 69 bisa atau 96 bisa tahun kelahirannya mungkin ya atau sesuatu yang berhubungan dengan angka tersebut dengan angka 8 bisa aja ya oke adakah yang lain lagi semesta 5 5 peru oh my god aku dapet kata felix bisa kan ya teman-teman f sama x apalagi harus aku harus aku pause nih biar aku bisa tau ya ini ada 5 5 itu ada 5 ada f find 5 ya 5 5 mungkin dia sebentar lagi akan komunikasi dengan kamu ya f 5 5 5 cabang pohon ya atau kayu itu ya kemungkinan dia akan datang ke kamu sebentar lagi dia bakalan jelasin ke kamu mungkin diantara kalian selama ini ada kesalahpahaman gitu ya bisa jadi gitu ya teman-teman oke aku pinggirkan dulu terus aku mau tau kira-kira pekerjaannya atau tujuan hidupnya itu apa oke nutrition seseorang yang mungkin pekerjaannya berhubungan dengan nutrisi ya kendak healing work with your culinary skills i'm sorry oke seseorang yang bekerja mungkin dia chef atau juru masak di suatu tempat atau warung atau tempat mungkin di rumah sakit ya teman-teman kalau aku lihat ada beberapa ya atau dia bekerja di luar negeri mungkin di sebrang seperti negeri sebrang bukan di negeri indonesia mungkin dia jadi TKI mungkin dia menjadi asisten rumah tangga gitu ya dia pinter masak intinya dia itu seorang yang apa sih pekerjaannya berkutat di bidang nutrisi bisa juga dokter atau ahli nutrisi juga ya bisa ya teman-teman tidak menutup kemungkinan ada beberapa sebagian dari kalian dia itu punya usaha di bidang kuliner kalau aku lihat disini jadi dia seperti jualan ada ada di footstreet kayak gitu ya yang di jalanan pedang kaki lima ada juga beberapa kayaknya yang punya stand di tempat kayak mall beberapa mungkin atau dia mungkin punya bakery punya usaha sendiri gitu ya sedikit ada beberapa saintis jadi kayak seorang ilmuwan yang khusus untuk apa sih dia itu spesialis di bidang nutrisi atau makanan gitu ya ada lagi kah semesta oke kalau bintangnya aku lihat disini kayak cancer atau virgo Scorpio Libra Leo Aries tapi yang kuat cancer ya teman-teman sama virgo gak harus dua bintang itu sih bisa juga bintang yang lain tapi yang aku kita lihat itu yang kuat bintangnya itu oke hmm apa lagi oh ya terima kasih ada juga sebagian yang dari kalian yang di link dengan seseorang yang mencintai bidang musik atau dia hobi atau punya skill kemampuan dalam hal musik ya gitu ya teman-teman oke aku rasa cukup ya gak ada lagi yang keluar dari sini oke sekarang kita cek untuk file yang lainnya oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya da ya Terima kasih.